Ikan hiu ikan kerapu, aku cinta kamu tapi itu dulu Ngomongin soal ikan nih gengs, bukan teka-teki, bukan pantun Tapi faktanya ada banyak loh ikan hias yang harganya jauh lebih mahal dari mobil dan rumah Mau tau apa saja? Inilah ikan hias termahal Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu ya Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari channel Peristiwa Populer Yang namanya ikan hias, pasti dibuat pajang kan? Nah, ikan hias candy baselet ini dipajang karena memiliki corak cantik perpaduan antara biru, kuning dan merah Selain karena warnanya, ikan ini menjadi mahal karena sangat susah ditemukan Kamu harus ke pantai Curacao di perairan Karibia dan mencarinya di celah karang di titik tertentu Wah, beruntung banget ya kalau kamu bisa ketemu Seekor bisa dijual 14 juta rupiah soalnya Clarion Angel Fish adalah spesies laut yang hanya bisa ditemukan terutama di lepas Pasifik Meksiko Ikan ini hidup di kedalaman 3 hingga 30 meter Clarion Angel Fish sangat populer di kalangan pedagang aquarium karena warnanya yang cantik dan cerah serta mahal Seekor bisa mencapai 30 juta rupiah Nah lho, kalau pengen kembang biakan berarti harus disiapin 2 kali lipat harganya dong Namanya terkesan superhero banget ya Rock Iron Butterfly Fish Jadi ingat sama Iron Man nih Tapi kalau motifnya sih bikin ingat kostumnya Black Panther Wakanda Forever Ikan ini berasal dari perairan Jepang Dan meski ukurannya terbilang kecil Cuma sekitar 16 cm Tapi harganya bisa beli kamera canggih seharga 32 juta nih Namanya juga Australian Flathead Perch Udah pasti asalnya dari Australia Ikan ini juga termasuk langka karena hanya bisa ditemukan di celah karang Dan karena hanya keluar dari karang jika sedang ingin cari makan Sisanya ya sembunyi di balik karang lagi deh Sekali nemu, langsung deh dapat ikan seharga 60 juta rupiah Ikan Nami Green Arowana Memiliki motif sisik batik Ikan ini terbilang langka dari perairan air tawar Asia Tapi semakin hari makin susah ditemukan Makanya harganya juga makin mahal mencapai 70 juta rupiah Gila sih ini bisa buat beli mobil bekas Penampilan ikan Neptune Groper Ini bisa dibilang unik karena motifnya berubah seiring usianya Jadi saat kecil Neptune Groper ini bercorak kekuningan dan juga orange Sedangkan saat dewasa motifnya berubah menjadi merah kekuningan Pantesan aja harganya bisa jadi 80 juta rupiah per ekor Selanjutnya ada Golden Bacelet Adalah ikan laut yang bisa ditemukan di perairan Pasifik dan juga Atlantik Ikan ini dikenal dengan sifatnya yang pemalu Karena pemalu makanya susah ditemukan Dan jadilah ia ikan lias yang mahal seharga 110 juta rupiah Sekilas sih ikan Blackfin Bacelet ini seperti ikan mas standar aja Panjangnya juga cuma 4-5 cm Tapi meskipun berukuran kecil Ikan yang hanya bisa ditemukan di Karibia pada kedalaman lebih dari 500 kaki ini Harganya mencapai 135 juta rupiah loh Sekali lagi karena si kecil ini sangat susah ditemukan Ya ampun aku sih ogah beli ikan kecil begini seharga 135 juta Lihat ikan ini? Kok aku tiba-tiba ingat tempelan kulkas ya? Kamu punya gak di rumah? Motif garis merah dan putih Peppermint Angel Fish Membuatnya menjadi ikan yang super diminati sekaligus super langka Hanya ada satu spesimen yang tersedia untuk dilihat secara publik di seluruh dunia Tepatnya di Akwarium Waikiki di Honolulu Makanya ada orang-orang yang rela membelikan ini seharga 400 juta Ampun deh Bisa beli tempelan kulkas beberapa banyak tuh Malah bisa sama ratusan kulkasnya sekalian Ikan hias paling mahal di dunia nih Harganya bisa mencapai 5,5 miliar rupiah Buset Arwana Platinum Menjadi semahal itu karena warnanya yang indah Dan membiarkannya di penangkaran terbilang susah Warna ikan ini adalah hasil dari mutasi genetik yang langka Di Asia ikan ini dipercaya bisa menetralkan pengaruh negatif Meningkatkan kesehatan, keberuntungan, dan kemakmuran Ya kalau semahal itu sih siapa juga yang sanggup belinya? Sultan Itulah 10 ikan hias langka sekaligus termahal di dunia Gimana sih pendapat kamu gengs? Kalau video ini bermanfaat bagi kamu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Karena berbagi itu menyenangkan Sampai jumpa di video selanjutnya ya